Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah, Gubernur Jawa Barat mendorong agar perbankan bekerjasama dengan badan usaha milik desa atau BUMDES. Dengan begitu perbankan tidak perlu membangun kantor cabang hingga pelosok daerah. Ditemui usai meresmikan kantor otoritas jasa keuangan regional 2 Jabar Jumat Pagi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan menyatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, perbankan diharapkan bekerjasama dengan badan usaha milik desa atau BUMDES. Dengan didukung teknologi ICT, perbankan pun bisa mengontrol perkembangan di daerah sehingga tidak perlu membuka kantor baru. Sekarang sudah lumayan bagus, perbankan yang ada sudah ke lapangan untuk bekerjasama dengan BUMDES. Sebab kalau kemudian perbankan bekerjasama BUMDES, BUMDES dijadikan sebagai semacam kantor-kantor khas di sana, kan tidak harus bikin kantor baru. Relatif sangat murah, kemudian BUMDES juga sudah dikenal oleh rakyat desa setempat, kemudian tinggal diutus satu-dua orang untuk mendayagunakan teknologinya dari kejauhan dari pelosok untuk mengakses ke Jika pusatnya, atau Jika provinsinya, atau perbankan provinsinya, saya kira dengan sangat mudah. AR pun mendukung rencana pembangunan kantor cabang OJK di Jabar Selatan. Saat ini OJK telah memiliki dua kantor cabang di Jawa Barat, yaitu di Tasik Malaya untuk Perwakilan Timur, Cirebon Perwakilan Utara, dan satu kantor regional di Kota Bandung. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman, De Hadad, menyatakan pihaknya sedang mengajukan ke DPR untuk pembangunan kantor cabang OJK di Jabar Selatan yang kemungkinan besar berlokasi di Sukabumi. Isu yang didorong adalah bagaimana mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat. Jadi memang OJK harus diusahakan sedekat mungkin dengan masyarakat. Di Jabar ini kan kita sudah ada di Tasik untuk wilayah Bengar Periangan itu, kemudian di utara ada Cirebon, di selatan di mana belum ada. Dan kita tahu potensi pengembangan wilayah selatan itu akan besar-besar. Karena itu mungkin kalau kita dorong di sana mudah-mudahan bisa cepat, karena jumlah banknya juga ada 23 bank di Selatan. Iya, jadi saya pikir mudah-mudahan bisa punya progresi ekonomi. Menurut Muliaman, kantor OJK di daerah akan menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan industri jasa keuangan di daerah. Apalagi di Jawa Barat terdapat 7 bank umum yang berkantor pusat di Bandung, 240 BPR, 30 perusahaan emiten, dan 32 kantor perusahaan efek, serta IKMB yang berkantor pusat di Jabar, yaitu 22 dana pensiun, 3 perusahaan modal ventura, 2 perusahaan pembiayaan, 1 perusahaan penjaminan, dan 14 lembaga keuangan mikro. Berbagai program strategis dalam membuka akses keuangan pun telah dijalankan OJK, seperti laku pandai, jaring, simpel, penyaluran kur, dan kredit perbankan maupun pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, hingga optimalisasi bank pembangunan daerah.